Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sebagai ajang silaturahmi dalam memperkuat atau memperluas jaringan pemasaran informasi, bahan baku dan menyerap pengalaman baru yang lebih menantang melalui penyampaian para narasumber, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menggelar Festival Wira Usaha Baru 2018. Dalam kegiatan yang digelar di Pusdai Bandung pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2018. Tidak hanya 20 stand produk Wira Usaha Baru dan 15 stand pendukung digelar di Festival Wira Usaha Baru 2018 di Pusdai Bandung 4 hingga 5 Juli 2018. Kegiatan ini digelar sebagai puncak rangkaian pembentukan Wira Usaha Baru di Jawa Barat yang diselenggarakan di Seperindak Jabar. Menurut Kepala Disperindak Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana, kegiatan ini pun untuk mengevaluasi rangkaian pelatihan Wira Usaha Baru yang dilaksanakan di Seperindak Jawa Barat sejak tahun 2014. Festival ini pun sebagai ajang siraturami dalam memperkuat atau memperluas jaringan pemasaran, informasi bahan baku, dan menyerap pengalaman baru yang lebih menantang melalui penyampaian para narasumber dalam seminar yang diselenggarakan. Hari ini kan juga kita terus melakukan pembinaan karena Wira Usahawan itu kan tetap IKM ini ya, kelemahannya dari sisi pasar, teknologi, kemudian akses keuangan, makanya perbankan juga hari ini dihadirkan, kemudian akses sumber daya manusia, ya dilatih orang-orangnya. Nah pelatihan ini kan sebenarnya untuk meningkatkan jiwa Wira Usahawannya. Nah sebenarnya koordinator dari Wira Usaha Baru ini, program Wira Usaha Baru ini di Jawa Barat adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Nah tahun depan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil itu akan mengangkatkan skala usaha mereka. Sementara itu menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, ASEAN Games akan menjadi ajang yang potensial untuk promosi para Wira Usaha Baru. Apalagi akan ada 45 negara yang bertanding dalam ajang tersebut. Makanya festival ini cepat, cepat kita lakukan ini karena di depannya ada event yang berbicara di Jawa Barat. Untuk bisa nanti Bira Usaha Baru itu memkontribusi, itu membajukan usaha yang berbicara. Kira berapa banyak Pak potensinya yang bisa? Sangat besar, karena ada kompunan juga. Sampai jika kalau begini sudah jadi penonton, nantikan bagaimana cara menjalin komunikasi, jaringan-jaringan bersama pihak, apalagi cara teman-teman kan mudah. Misalkan kalau penelenggara kan nasibok, tinggalkan nasibok, nasibokan selesai siapa saja. Tidak ada semua orang, tidak ada. Tidak cari informasi. Cari informasi kira-kira pesananya apa ini. Tidak ada apa yang digantung, tidak ada apa yang digantung. Pada kegiatan tersebut pun ditandatangani kerjasama antara Disperindak Jabar dengan PT Syopi Internasional Indonesia, PT Inti, dan ASPEP Jabar. Hal tersebut sebagai salah satu upaya yang memberdayakan kemampuan kewirausahaan digital para wira usaha baru di Jawa Barat. Jadi dari Syopi sendiri, UMKM atau UMKM adalah salah satu tujuan utama kita yang kita mau kembangkan juga. Jadi ada salah satu kerjasama kita sama masalah ini adalah dengan mengadakan program-program yang seperti kampus Syopi. Kepala Disperindak Jabar pun berharap kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif dan memotivasi sehingga dapat melahirkan para wira usaha baru yang inovatif, kreatif, mandiri, serta berdaya saing tinggi. Terima kasih telah menonton!